Intro Halo semuanya, gue Nathani Jolim Ya, di video kali ini gue mau kasih tunjuk ke temen-temen semua Setup mini efek gitar elektrik gue Dan mudah-mudahan video ini bisa menjawab beberapa hal yang menjadi pertanyaan temen-temen semua Berkaitan dengan settingan efek yang biasa gue pake Terus preset sound yang biasa gue pake Terus mungkin beberapa temen-temen juga ada yang udah tau gue pake valetone Nah, jadi di video ini juga gue bakal ngasih tau efek valetone apa aja yang gue pake Beserta routingnya Oke, jadi setup mini ini Yang gue punya ini terdiri dari 5 pedal Satu, dua, tiga, empat, lima Sebenernya gak pure 5 sih Soalnya fiturnya juga lebih dari 5 Kayak misalnya dapper mini ini kan fiturnya ada 3 Kayak delay, chorus, drive Terus yang dapper mini ini juga fiturnya banyak Mulai dari reverb, terus amp-nya sendiri Terus dia punya 3 efek Jadi ya kalo di total-total mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hampir 10 Fitur yang gue punya di setup mini ini Oke, jadi pertama-tama gue bakal ngasih tau dulu routingnya Pertama-tama dari gitar masuk ke efek ini Yang warna biru ini Ini Surge EP1 Pedal volume Sama pedal wah Kemudian dari pedal ini Masuk ke coral tuner Dari tuner masuk ke Dapper mini yang silver Dari yang ini Masuk ke fade preamp Yang warna hijau ini Nah dari yang warna hijau ini Ke Dapper M mini Nah dari M mini ini Baru langsung ke sound card Jadi sound gitar yang nanti Teman-teman denger adalah Pure direct Gitar efek langsung ke sound card Begitu Jadi pertama-tama gue mau kasih denger dulu Sound dari Setiap pedal Yang biasa gue pake Yang pertama ya Pedal volume kita udah tau lah ya Pedal volume Kemudian wahnya ini juga sering banget Gue pake Kira-kira itu Kemudian tuner Ya tuner seperti biasa Oke Nah Oh ya Satu hal yang Sering banget gue pake Kalo gue pake setup ini Yang pertama kali gue cek adalah Ini Capsimnya Gue nyalain dulu Jadi bisa temen-temen bandingin Suaranya Ini Pure Gitar doang Bypass Dapet M ini Ini gue nyalain clean Nah ini Pake cleannya Fender Twin Reverb Dengeran yang bedanya Oke Oke jadi Itu gue kasih nyalain Capsim Kemudian Dapper M mini ini Gue pake vendor Twin Reverb Jadi settingan ini Yang kedua Di tengah-tengah Si selektornya Dua-duanya di tengah Terus Kalo di Dapper M mini Yang silver ini Biasanya Gue pake delay Gue pake semuanya sih Delay Chorus Drive Nah biasa Kita mulai dari Chorus dulu deh Kurang lebih settingannya Di angka 12 Mulai dari level Rate Sama depthnya Jadi kira-kira bunyinya Kayak gini Biasanya juga Gue nyalain reverb juga Di Dapper M mini ini Kurang lebih di Angka 12 juga Kalo Oke Chorus Dan reverb Kemudian Drive Nya Gue Suka pake Di settingan Jam 10 Antara jam 10 Dan jam 11 Iya Dewi Tern植 Tern tam ke Tern Air tempo Oke, jadi kurang lebih sound drive-nya seperti itu yang biasa gue pakai, terus delay disini Dia bisa tap juga sih Ya setting-annya sih biasa tergantung kebutuhannya ya, pasti balik lagi dimana gue harus mungkin main pattern-pattern yang kayak tadi Atau misalnya yang lead gitu kan Biasa kalau gue lead pakai drive, misalnya kayak gue pengen dapetin suara drive ini tapi biar lebih dapet suaranya Biasa gue tambahin break M disini, buat gue sih ini kayak sebagai booster sih Dan enaknya lagi disini gue bisa ngatur bass sama treble-nya gitu dan level-nya Jadi kalau ternyata kurang high-nya gue bisa tambahin treble-nya Temen-temen bisa bandingin Nah dan biasanya gue setting-nya tuh level atau volumenya ini di angka 9 Terus bass-nya juga di angka 9 Treble-nya gue lebih naikin sekitar 10-11 gitu Jadi kira-kira begitu terbandingin Jadi suara yang temen-temen denger itu clean-nya itu dari Fender Twin Reverb Kemudian storage yang gue pakai Itu dari Masa Bugi Rectifier Atau overdrive-nya disini juga gue pakai Masa Bugi tapi yang Mark to C plus Jadi suaranya kurang lebih kayak gini Ini settingan EQ-nya sih kurang lebih flat sih Kayak bass, mid treble-nya kurang lebih di angka jam 12 Volume sama gain-nya di angka 11 Atau biasanya gue juga suka pakai kombinasi antara drive yang tadi Mesa ini sama drive yang ini Gitu kira-kira Satu hal lagi yang gue juga suka pakai tremolo Nah jadi di Dapper M Mini ini sebenernya udah ada chorus juga Cuman gue lebih seneng suara chorus dari yang Dapper Mini Silver ini Jadi Dapper M Mini ini gue ambil efek tremolonya aja Jadi seandainya gue butuh suara chorus dengan tremolo Kalau dalam waktu yang bersamaan Gue bisa kombinasi chorus disini sama tremolo di Dapper M Mini ini Jadi kayak Mungkin suaranya agak-agak mendem gitu ya Makanya gue sering kali juga di beberapa lagu gitu yang gue butuh agak lebih Apa ya Lebih punchy Gue tambahin preamp juga disini Kepala*** Gila Gila selamat menikmati 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 selamat menikmati